Sampurasun, Assalamualaikum, dimanapun penonton Youtube saya berada. Makam dalam Alinggawastu yang bertempat di Sajira Barat Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak. Beliau adalah tokoh pensiar Islam di daerah Sajira kala itu. Menurut sumber informasi beberapa kasepuhan di tempat itu, tidak sedikit yang mengatakan dalam Alinggawastu atau dalam Anggawastu ada hubungannya dengan pajajaran yaitu ke Prabu Kiansantang dan Prabu Siliwangi dan makam-makam di Sajira sangat banyak dari keturunan pajajaran, itu bisa dilihat dari Batu Nisan yang sudah ratusan tahun yang sudah tua hanya ada di masa pajajaran. Dalam Alinggawastu atau dalam Anggawastu adalah keturunan dari Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi putranya Prabu Dewan Iskala, yang lahir 1401 Masehi di Kawali Ciamis, mengawali pemerintahan Zaman Pakuan Pajajaran yang memerintah Kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun antara tahun 1482 sampai tahun 1521 Masehi. Dalam Alinggawastu atau dalam Anggawastu adalah orang tua dalam Wong Sagati dan dalam Anggalarang, yang mana letak antara makam dalam Alinggawastu atau dalam Anggawastu dan kedua anaknya dibatasi oleh Sungai Ciberang. Adapun silsila dalam Alinggawastu atau dalam Anggawastu dari Prabu Siliwangi adalah sebagai berikut. 1. Sri Baduga Jaya Dewata atau Prabu Siliwangi menikahi Nyai Subam Karancang atau Nyai Subam Larang, mempunyai anak salah satunya Kian Santang atau Raja Sangara. 2. Raja Sangara mempunyai anak salah satunya Raden Rohmat. 3. Raden Rohmat mempunyai anak dalam Hadis Buwana atau dalam Cikur. 4. Dalam Hadis Buwana mempunyai anak dalam Alinggawastu atau dalam Anggawastu. 5. Dalam Alinggawastu atau dalam Anggawastu mempunyai anak dua orang yaitu dalam Wong Sagati dan dalam Anggalarang. 6. Sementara versi menurut Sesepu Disajira, ada pun silsilahnya dalam Alinggawastu atau dalam Anggawastu dari Prabu Siliwangi adalah sebagai berikut. 1. Sri Baduga Jaya Dewata atau Prabu Siliwangi menikahi Nyai Mundingkawati mempunyai anak Raden Mamao. 2. Raden Mamao mempunyai anak Munding Kalangan. 3. Munding Kalangan mempunyai anak Munding Dalam atau Bencana Larang. 4. Munding Dalam mempunyai anak Raden Jampang. 5. Raden Jampang mempunyai anak dalam Hadis Buwana atau dalam Cikur. 6. Dalam Hadis Buwana mempunyai anak dalam Anggawastu atau dalam Alinggawastu. 7. Dalam Anggawastu atau dalam Alinggawastu mempunyai anak dua orang yaitu dalam Wong Sagati dan dalam Anggalarang. 7. Dalam Anggawastu.